Presiden Jokowi Dodo ngadalkan kekecapan, anu mucunghulkan pro kontrak fatali karena hak Presiden Tepika Menteri, anu menang kampanye asal temake fasilitas negara. Etaatnya dipahiran kupakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, anu nyebutkan Yen Jokowi Kerdina Keayaan Sabil. Jokowi Dodo ngadalkan hak Presiden Tepika Menteri, anu menang kampanye asal temake fasilitas negara. Eta kekecapan T mencunghulkan pro kontrak di masyarakat. Mahiran etak kekecapan Jokowi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prop. Karim Suryadi, boga anggapan naon anu ditembrakan ku Jokowi T, menggambarkan keayaan sabil atau dilematis ker kealaman kueta pupuhu negara Indonesia T. Karim Ngembohan dirina Sapa Goros jengan anu ditembrakan Jokowi, anu nyebutkan Presiden menang kampanye, diatur dina Undang-Undang No. 7 tahun 2017, menggunaan pemilu nyata pasal 288-00-02. Serajian gitu dirina nemberakan sawatara program pemerintah rea anu dipatalikan karena program kampanye. Karim Ngembohan dirina Jokowi bakal nyanya makai hak politik napi ken kampanye. Eta hal terdipastikan bakal nyen legasi anumang tahun-tahun di wangunku Jokowi tumpur di nasa kendapan. Kita tahu Presiden sebagai pejabat politik, Presiden sebagai pejabat politik seperti diakuinya, tetapi kita tahu dalam pemilu 2024 ini melebihi Presiden manapun Jokowi menghadapi dilema yang luar biasa karena ada putra yang menjadi wanita di sana. Nah, saya sepakat dengan dia ya, bahwa Presiden mungkin saja boleh, mungkin saja ada Undang-Undang yang mengatur itu, tetapi Undang-Undang itu kan sifatnya menarik, bukan memerintah, bukan memerintah dan bukan melarang. Di rinan Ngembohan, Upama Jokowi menggunakan hak politik napi ken kampanye, ETAHT bakal mengaruhankan netralitas ASN, tepika TNI Polri di handa penana. Upama etaha kerendapan Karim Ngarasalawang bakal ayari ricewan di masyarakat Dina Pemilu 2024. Begituna masyarakat Rea Anungadong Sok Jokowi sangkan te-aub Dina kampanye atau ngerojong salah sehiji pihak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV